Pinangki Sirna Malasari sedang menjadi sorotan publik. Dengan gaji dan tunjangan sebagai pejabat eselon 4, PNS Pinangki memiliki aset yang fantastis. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersangkut kasus dugaan gratifikasi dari Joko Chandra disebut-sebut memiliki gaya hidup mewah. Pinangki sempat kedapatan operasi hidung di salah satu klinik kecantikan di Amerika Serikat. Padahal jika mengacu pada besaran gaji dan tunjangan sebagai pejabat eselon 4 PNS, uang yang diterima tiap bulannya hanya sekitar 12 juta rupiah. Pinangki diketahui memiliki tiga properti berupa tanah dan bangunan dengan nilai 6 miliar rupiah. Pinangki juga memiliki aset tiga mobil dengan nilai 630 juta rupiah yang tercatat dalam LHKPN yang disampaikan pada 31 Maret 2019. Namun ternyata Pinangki diketahui memiliki mobil mewah seharga 1,7 miliar rupiah yang tidak tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya. Total harta yang dimiliki Pinangki adalah 6,8 miliar rupiah, belum termasuk mobil mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pulauan anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka atas penyerangan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Penetapan tersangka setelah Pus Pom TNI melidiki secara mendalam. 29 anggota TNI Angkatan Darat ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Polsek Ciracas selasa 29 Agustus lalu. Penyidik Pus Pom TNI telah memeriksa 51 saksi sebelum menetapkan tersangka. Para anggota TNI yang menjadi tersangka berasal dari 19 kesatuan. Jumlah tersangka diperkirakan akan kembali bertambah. Para tersangka akan segera ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik Pus Pom TNI-AD masih memeriksa 21 personil untuk mencari tersangka lain yang terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas. Yang sudah diperiksa sebanyak 51 personil. Personil dalam hal ini adalah prajurit. Terdiri dari 19 satuan. Dua, yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan sudah diajukan penahanan sebanyak 29 personil. Kejaksaan tinggi Bali menolak permohonan penangguhan penahanan terdakwa drummer SID Jerings. Berkas dugaan penyebaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian telah dilimpahkan pihak kejati Bali ke pengadilan negeri Denpasar. Pengajuan penangguhan penahanan drummer SID kembali ditolak. Sebelumnya penangguhan penahanan juga pernah diajukan ke Polda Bali. Usai berkas perkara Jerings dilimpahkan ke pengadilan negeri Denpasar, drummer SID dapat kembali mengajukan penangguhan penahanan ke Majulis Hakim. Humas PN Denpasar, Imade Pasek, mengatakan pihaknya sedang menyusun proses penunjukan hakim dan jadwal sidang. Rencananya sidang Jerings akan digelar secara online karena pandemi COVID-19. Kasus ini mencuat setelah Jerings dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali. Usai mengunggah status di media sosial. Dan dari hasil analisa, hasil kajian dari penuntut umum, mereka berpendapat bahwa pasal 21 KUHAP terkait dengan syarat objektif dan syarat subjektif, itu masih terpenuhi, tetap terpenuhi. Sehingga permohonan tersebut itu tidak dapat terima. Tiga bulan tidak terima dana bantuan langsung tunai puluhan warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengamuk di kantor desa. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Kenapa sih itu? Tadi enggak dengar suara apa sih? Enggak tahu. Terima kasih telah menonton!